Tak tahu malu, kita sepakat untuk berduel, tapi kamu malah ikut campur. Qin Qianlong dan yang lainnya bergegas keluar dan berteriak dengan marah. Tapi Diba tidak peduli dengan Qin Qianlong dan yang lainnya, dia terus menatap Su Yun dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat ini, orang-orang di perkemahan sangat marah. Orang-orang dari Diming Immortal Villa telah mengabaikan aturan. Mereka sudah lama mengabaikan aturan duel, dan terlebih lagi, tidak menaruh perhatian pada Su Yun dan yang lainnya. Dengan Diba melakukan ini, bahkan jika Qin Qianlong dan yang lainnya marah, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak banyak ahli di sini, dan tidak satupun dari mereka yang bisa melawan Diba. Bahkan jika leluhur pedang muncul, dia tidak akan menjadi tandingan Diba, jadi apa yang perlu dia takuti? Dilong tidak berhenti, dia menghempaskan kekuatan pedang yang tidak cukup kuat dan bergegas menuju Su Yun. Su Yun mengerutkan kening, dia mengelak, lalu menatap Diba dan berkata dengan dingin, kamu melakukannya dengan sengaja. Duelnya belum berakhir, teman kecil Su Yun, lanjutkan. Kata Diba acu tak acu, wajahnya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah serangan tadi tidak terjadi sama sekali. Orang-orang dari Diming Immortal Villa semua memandang Su Yun dan yang lainnya dengan mengejek. Bahkan jika mereka melakukan itu, tidak ada yang berani melakukan apapun. Sedangkan untuk Define Pedestal, mereka telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat saat ini, dan untuk membela Su Yun, itu bahkan lebih mustahil lagi. Sangat bagus. Su Yun tiba-tiba tertawa, senyumannya menjadi agak menyeramkan. Karena kamu mengabaikan peraturan, maka aku tidak akan membuang waktu lagi. Apa menurutmu jika kamu melindunginya, dia tidak akan mati? Mendengar itu, wajah Diba berubah, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres, apa maksudmu? Saat itu, Su Yun tiba-tiba melemparkan pedang pemadam surga, langsung menyodorkannya ke arah Dilong. Yang menakutkan mungkin langsung tersapu, seperti bunga teratai yang terbentuk, itu sangat menakutkan, ruang di sekitar Dilong terdistorsi sekali lagi. Ini, nenek moyang pedang mengerutkan kening. Pedang pemadaman surga melepaskan aura pedang, lapisan demi lapisan gambar pedang terbang keluar, dengan Diba sebagai pusatnya, itu terus berputar. Gambar pedang ini sebenarnya adalah pedang ki dari pedang pemadam surga, aura penghancur yang menakutkan bercampur dengan makna mendalam dari pedang, itu sangat menakutkan, setiap gambar pedang seperti naga marah yang berputar di sekitar Dilong dan mengaum. Dilong mengatupkan giginya dan menggunakan seluruh energi keberuntungannya untuk menyerang. Tapi begitu dia menyentuh gambar pedang itu, dia terlempar ke belakang. Itu sepenuhnya tersegel, seperti sangkar yang terbuat dari pedang. Kamu kuat hanya karena alam yang diberikan nenek moyangmu. Selain itu, kamu tidak berguna. Kondisi pikiran, teknik bertarung, dan niat bertarungmu semuanya lebih rendah dari milikku. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk membunuhku. Sekarang, saya akan memberi tahu Anda apa yang disebut celah. Suyun melompat, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan, kekuatan penciptaan seperti arus listrik, terakumulasi di pedang penghancur surga, pedang terangkat tinggi, bilahnya mengarah lurus ke langit, dunia sebenarnya redup, matahari dan bulan tidak berani bersaing dengannya. Kekuatan mengerikan dilepaskan dari pedang itu. Pedang ini tidak dapat dihentikan. Melihat itu, wajah dibah berubah. Dia berteriak, Suyun. Berhenti. Kami, Diming Celestial Manor, telah kalah. Berhenti. Bukankah sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang? Terlebih lagi, apakah sekarang ada peluang untuk menyerah atau mengakui kekalahan? Anda telah melanggar aturan, ini bukan lagi pertarungan antara saya dan Dilong, tetapi pertarungan antara saya dan Diming Celestial Manor Anda. Hari ini, Dilong harus mati. Suyun mendengus, dan langsung bergegas menuju Dilong. Niat membunuh yang mengamuk menyapu Dilong. Mendengar itu, Diba dipenuhi dengan penyesalan, dia telah melanggar peraturan, dan menutup jalan mundurnya yang terakhir. Bunuh aku. Apa menurutmu itu semudah itu? Dilong benar-benar marah dengan kata-kata Suyun. Dia meraung dan bergegas menuju Suyun. Kekuatan ciptaan yang mengerikan tercurah dari jejak didahinya, berubah menjadi tinju raksasa di depannya, menghantam ke depan. Namun, gerakannya ini tidak melepaskan kekuatan alam Dewa Puncak. Atau lebih tepatnya, Dilong tidak mampu melepaskan kekuatan alam Dewa Puncak. Semuanya sudah berakhir. Suyun memandang dengan dingin, pedang penghancur surga menebas ke depan, kekuatan mengerikan lawan telah benar-benar membuat marah pedang penghancur surga, ujung pedang yang tidak bisa tenang menebas ke depan dengan aura yang bisa memusnahkan segalanya. Kekuatan penciptaan Dilong benar-benar terpecah, tidak ada halangan sama sekali. Mata Dilong terbuka lebar, melihat ujung pedang yang masuk, jantungnya berdebar tanpa henti. Perbedaan. Inilah perbedaannya. Melihat pedang yang menakutkan itu, Dilong akhirnya memahami kekuatan Suyun yang sebenarnya. Tidak. Dia meraung, tapi sudah terlambat, ujung pedangnya turun, langsung merobek tubuhnya, jiwanya bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri, ia ditelan oleh kekuatan penghancur yang mengerikan dari pedang penghancur surga. Di badan ahli lainnya dari diming imortal Manor bersiap untuk bergegas maju untuk menyelamatkannya, tetapi mereka dihentikan oleh leluhur pedang dan yang lainnya. Meskipun mereka lebih kuat dari leluhur pedang dan yang lainnya, tidak mungkin untuk mengusir mereka dalam waktu singkat, jadi mereka hanya bisa menyaksikan Dilong jatuh. Mata Diba memerah, amarahnya membumbung ke langit. Sebagai seorang jenius langka di diming imortal Manor, Dilong seharusnya menjadi harapan dari imortal Manor, tapi hari ini, dia telah meninggal di sini. Jika dia kembali ke imortal Manor, bagaimana dia, Diba, menjelaskan kepada orang-orang di imortal Manor? Bagaimana dia menjelaskannya kepada ayah Dilong? Membunuh. Bunuh dia. Bunuh Suyun. Diba benar-benar kehilangan akal sehatnya, dia meraung marah, dan seratus orang dari diming imortal Manor bergegas maju. Membunuh. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini? Suara Wey Ming keluar dari perkemahan, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari perkemahan, dan alat sihir di perkemahan juga mengeluarkan cahaya yang menakutkan, sejumlah besar berkas cahaya melesat, dengan keras menghantam tubuh orang-orang dari diming. Rumah Abadi Makhluk abadi biasa mungkin tidak banyak berguna bagi para penggarap yang kuat ini, tetapi ketika ratusan dan ribuan makhluk abadi menyerang pada saat yang sama, kekuatannya sangat menakutkan, terutama para ahli roh dewa yang mendalam yang Suli Uluo telah menghabiskan banyak uang untuk memeliharanya. Kekuatan penghancur mereka sangat menakutkan, saat orang-orang dari diming imortal Manor bergegas maju, mereka terbunuh oleh mantra yang menakutkan dan padat, wajah orang-orang lainnya berubah, dan kecepatan mereka melambat. Orang-orang di diming imortal Manor sangat memikirkan diri mereka sendiri, dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Suyun, seorang bintang yang sedang naik daun. Mereka tidak peduli dengan sekte abadi yang tampaknya bersatu pada menit terakhir, tetapi hari ini, mereka memahami bahwa sekte abadi ini tidak sesederhana yang mereka kira. Diba membawa aura arogan, mengabaikan orang lain, dia memimpin dan menerkam ke arah Suyun. Namun pada saat itu, sosok lain datang dari samping, dan benar-benar menyerang Suyun bersama Diba. Itu adalah wanita tua dari alas ilahi. Altar ilahi akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Suyun memiliki pedang pemadam surga, dia tidak berpikir bahwa dia bisa sepenuhnya mengalahkan Suyun. Karena itu yang terjadi, dia mungkin juga membunuh Suyun bersama dengan orang-orang dari diming imortal Manor dan merebut heaven extinguishing sword. Tercelah. Nenek moyang pedang diam-diam mendengus, dia bergegas menuju Suyun, berencana untuk mendukungnya. Tetapi saat itu, Suyun tiba-tiba berbicara, Tuhan leluhur, kamu tidak perlu datang, mereka berdua tidak bisa membunuhku. Kamu hanya perlu memusnahkan orang-orang dari diming imortal Manor dan divine altar untukku. Karena altar ilahi telah memilih menjadi musuhku, maka tidak perlu bersikap sopan. Semuanya dengarkan, gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh Yuan Hong, aku tidak ingin dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Iya pak. Makhluk abadi di perkemahan meraung, Kaitian dan Faseles langsung bergegas menuju Yuan Hong, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya menahan Yuan He, mencegahnya menyelamatkan Yuan Hong. Suyun, jika kalian berani menyentuh Yuan Hong, saya jamin kalian semua akan dikuburkan bersamanya. Wanita tua itu berteriak. Dia juga cemas, dia tidak menyangka Suyun begitu tegas. Terkubur bersamamu. Jika kamu ingin membunuhku, menurutmu apakah aku harus sopan padamu? Karena kita sudah tidak lagi berpura-pura ramah, apa gunanya begitu peduli? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung sampai mati. Jika kamu takut, tinggalkan hidupmu, aku, Suyun, akan menemanimu sampai akhir. Suyun mengangkat pedangnya dan menebas, pedang Kim melonjak, tak terbendung, bahkan kekuatan ciptaan Diba tidak mampu memblokir pedang-pedang penghancur surga. Kamu hanyalah seseorang yang baru saja melangkah ke alam dewa, namun kamu berani menjadi begitu sombong. Apa menurutmu aku dilong? Lihat aku menghancurkanmu. Wanita tua itu meraung, matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya aneh. Itu adalah cahaya ilahi. Langit di sekitar Suyun segera berubah menjadi emas, setelah itu, langit emas dengan cepat menyusut, dan rasa penindasan menyerang hati Suyun, dan dalam waktu yang sangat singkat, ia bangkit, mengelilinginya seperti pangsit yang melilit pangsit. Merusak. Suyun menebas, pedang penghancur surga seperti pisau panas menembus mentega, itu benar-benar merusak cahaya. Telapak Tangan Ilahi Diming Diba yang terekspos bergegas mendekat, melepaskan serangan telapak tangan, itu sebenarnya adalah seni absolut dari Diming Immortal Manor. Telapak tangan itu mengeluarkan cetakan telapak tangan raksasa, jejak itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, melewati telapak tangan Suyun yang berat. menyerang dan menabrak tubuhnya. Kekuatan telapak tangan Ilahi Diming tidak terletak pada kekuatannya, namun pada keakuratannya. Selama dilepaskan, itu tidak akan diblokir, bahkan jika lawan memiliki pertahanan mutlak. Cetakan telapak tangan terkadang besar dan terkadang kecil, menghindari pedang Ki yang berat, dan akhirnya mengenai dada Suyun. Suyun mundur beberapa langkah, sementara wanita tua dan mata Diba menampakkan cahaya dingin, dan bergegas maju dengan gila. Mati. Wanita tua itu meraung, tongkat putih muncul di tangannya, tongkat itu turun, dan kemanapun tongkat itu lewat, ruang itu akan retak dan terdistorsi secara gila-gilaan. Kekuatan mengerikan dari makna mendalam berdesir. Jika diserang, bahkan keberadaan alam dewa pun akan mati dalam satu serangan. Tapi saat itu, Suyun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih, meraih seseorang entah dari mana, dan langsung melemparkannya ke arah tongkat wanita tua itu. Wanita tua itu terkejut, melihat sosok itu, jantungnya berdebar kencang, dan dia dengan cemas menarik kembali gerakannya. Ternyata di momen hidup dan mati itu, Suyun sebenarnya telah menggunakan tangan pemetik langit untuk meraih Yu Wen Hong yang berada di tengah kerumunan. Sungguh metode yang menakutkan, untuk dapat menyeretnya dalam sekejap, itu adalah metode spasial yang sangat indah. Yu Wen Hong juga tidak bereaksi, ketika dia merasakan aura menakutkan di sekelilingnya, dia ketakutan konyol, pertempuran antara keberadaan alam dewa, bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangan. Namun saat itu, dia tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit di tubuhnya, setelah itu, seluruh tubuhnya langsung terkoyak, pedang tajam berisi aura penghancur menembus tubuhnya, menusuk ke arah wanita tua itu. Yu Wen Hong, mati. 1462. Tidak. Wanita tua itu mengeluarkan raungan yang menyayat hati, wajahnya yang seperti kulit kayu berubah, dia menatap Suyun dengan kebencian dan kemarahan, dan menyerang dengan ganas. Aku ingin kamu mati tanpa kuburan. Pedang. Lengan Suyun bergetar, dan badan pedang pemadam surga bergemuruh ke depan. Wanita tua itu mengatupkan giginya dan mengaktifkan seluruh kekuatan penciptaan di tubuhnya, berubah menjadi penjepit raksasa yang menempel erat pada tubuh pedang pemadam surga. Kesempatan bagus. Pohon pena tua, tunggu, tunggu aku untuk menghancurkannya. Cahaya dingin melintas di mata Diba, perpaduan kekuatan penciptaan dengan teknik mendalam miliknya benar-benar menyebabkan ruangan bergetar, Suyun hanya merasakan darah di tubuhnya berputar tanpa henti, ki darah melonjak ke atas, tenggorokannya merasa seolah-olah darah akan muncrat, jiwanya terguncang oleh serangan mengerikan Diba. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Diba, merasakan kekuatan langit dan bumi yang memancar dari tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya merasakan keterkejutan dan sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kehendak langit dan bumi ini cukup menghancurkan keinginan mereka untuk berperang, apalagi menghadapinya. Meskipun Suyun berada di alam dewa yang diberikan, alam dewa yang diberikan juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Dia baru saja melangkah ke alam dewa yang diberikan, jadi tidak peduli betapa menakjubkannya pemahamannya tentang kekuatan penciptaan, tidak mungkin baginya untuk membandingkannya dengan wanita tua dan Diba, dan keuntungan dari pedang pemadam surga adalah itu. Mustahil baginya untuk menutup jarak antara Suyun dan mereka berdua. Apakah dia bisa menahan serangan ini masih belum diketahui, setidaknya, tidak ada yang optimis tentang Suyun. Kamu sudah selesai. Wanita tua itu berkata dengan dingin, kekuatan penciptaan di tubuhnya diaktifkan sekali lagi, gravitasi di sekelilingnya meningkat, gravitasi 10 ribu kali tiba-tiba bekerja pada tubuh Suyun, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Serangan Diba bergemuruh, dan ruang yang terdistorsi sepertinya meramalkan nasib Suyun. Namun, di badan wanita tua itu tidak mengetahui bahwa dalam keadaan seperti itu, kekuatan pedang pemadaman surga akan mencapai puncaknya. Semakin seru, semakin kuat kekuatan pedang pemadam surga. Pada titik ini, pedang pemadam surga sepertinya sudah gila, tubuh pedang yang bergetar hebat itu benar-benar mematahkan penjepit wanita tua itu. Wanita tua itu merasa lengannya mati rasa, kekuatan penciptaan di sekujur tubuhnya bergejolak, mengamuk, dan kinya berada dalam kekacauan. Dia mengatupkan giginya, ingin bertahan, tetapi kekuatannya mengendur, menyebabkan lengannya terpental, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Weng! Pedang pemadaman surga berjuang dengan bebas. Oh tidak! Ekspresi Diba berubah drastis. Dia ingin menarik kembali langkahnya, tapi sudah terlambat. Pedang penghancur surga yang menakutkan mengeluarkan aura pembunuh yang dingin dan menebasnya. Kaisar mengontrol langit dan bumi. Diba mengubah pendiriannya dan meraung marah. Perisai langit dan bumi raksasa muncul di hadapannya. Pedang penghancur surga yang menakutkan menghantam perisai, berhenti sejenak sebelum menghancurkan perisai itu. Diba terlempar ke belakang, mengeluarkan seteguk darah. Suyun terengah-engah saat melihat mereka berdua. Pada saat ini, dia merasa seluruh meridian keberuntungan di tubuhnya akan mencair. Dia telah mengaktifkan kinya terlalu cepat, sampai-sampai dia sedikit kelelahan. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa bersantai sedikitpun, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan sekecil apapun. Kalau tidak, dialah yang akan mati. Matanya berwarna orangnya merah dan darahnya mendidih. Seperti pedang penghancur surga, dia tenggelam dalam kegilaan. Bahkan jika wilayahnya lebih rendah dari wilayah pihak lain, dia akan tetap bertarung dengan berani tanpa ragu-ragu. Ketika tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah momentum dan keberanian. Dia percaya pada pedang penghancur surga di tangannya. Mencari kematian. Melihat Suyun bergegas mendekat, wanita tua itu dan Diba sangat marah dengan kesombongannya. Seorang kultifator alam dewa tahap awal berani menantang dua ahli alam dewa. Dia sama sekali tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Namun pedang yang menakutkan itu juga membuat mereka takut. Mencari kematian. Apakah kamu berbicara tentang kalian berdua? Suyun mendengus juga. Kamu harus mengerti. Aku tidak bertarung sendirian. Karena itu, mereka berdua tercengang. Tapi di detik berikutnya, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengelilingi mereka berdua, seperti badai, menjebak mereka di tengah. Seni pedang tanpa batas. Keduanya kaget. Nenek moyang pedang ada di sini. Suyun memanfaatkan kesempatan itu. Memegang pedang penghancur surga, dia benar-benar menahan pedang ki yang menakutkan dan menebas ke arah Diba. Diba dengan cemas menghindar. Pedang ki terus berputar. Mereka sangat padat dan menakutkan. Tapi pedang ki ini tidak berakibat fatal. Jika dia terkena pedang penghancur surga, dia pasti akan mati. Dia mengertakkan gigi dan tidak berani ragu. Dia langsung bergegas keluar dari pedang ki dengan sedikit kekuatan ciptaan. Sebagai ahli alam dewa asal, leluhur pedang berkultivasi dengan pedang. Serangannya sangat mengerikan, dan bahkan keberadaan alam dewa tidak bisa mengabaikan kehancurannya. Diba jatuh dari lapisan pedang ki, dan seluruh tubuhnya segera dipenuhi bekas luka pedang. Dia berlumuran darah dan tampak menakutkan. Khususnya di dadanya, sepotong besar daging telah terpotong, memperlihatkan uratna diciptaan dan organ dalamnya. Diba mengatupkan giginya dan berkata, pencuri itu memiliki senjata dewa, tidak mudah untuk memusnahkannya. Mundur dulu. Beritahu sekte tersebut dan kirim ahli ke sini untuk membunuh pencuri itu. Mundur. Karena itu, Diba ingin melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suyun berteriak dan mengejarnya. Makhluk abadi lainnya juga mengelilinginya dan menggunakan teknik untuk mencegah Diba melarikan diri. Melihat itu, Diba tidak punya tempat untuk mundur. Ekspresinya sangat jelek, dia berbalik, hanya untuk melihat Suyun menebasnya dengan pedangnya, menyapu semua yang dilewatinya. Niat pedang yang tak tertandingi langsung melilit tubuhnya, menyebabkan dia tidak dapat mengaktifkan pertahanannya tepat waktu. Pochi. Pedang Suyun menembus dada Diba, dan salah satu uratna diciptaannya langsung terpotong. Kekuatan penciptaan di tubuhnya mengamuk, menyebabkan dia memuntahkan beberapa suap darah, dan sudah diambang kehancuran. Suyun mengambil kesempatan itu dan bergegas maju lagi. Armor Kura-Kura Hitam Diba mengaktifkan harta sihirnya, dan cangkang Kura-Kura Hitam muncul di depannya, ingin memblokir serangan Suyun, tapi kualitas cangkang Kura-Kura Hitam jelas tidak sekuat pedang penghancur surga, dan sebenarnya hancur oleh pedang. Rantai Surga Campuran Diba buru-buru mengaktifkan tekniknya lagi, dan rantai emas terlepas dari lengan bajunya, mengikat Suyun. Seni Pedang Tanpa Batas Suyun menunjuk dengan satu tangan, dan pedang kiterbang keluar, merobek rantainya sepenuhnya. Melihat itu, wajah Diba menjadi pucat pasi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghentikan Suyun. S. Berhenti. Suyun, jangan bunuh aku, selama kamu melepaskanku, dendam antara kamu dan diming immortal Manor bisa dihapuskan. Diba terengah-engah saat dia berteriak panik. Saat ini, dia tidak lagi memiliki metode lain. Jika dia ingin membunuh Suyun, itu hanyalah sebuah fantasi. Diba saat ini, bahkan melarikan diri pun sangatlah sulit. Apakah menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Suyun berkata dengan dingin. Diba terkejut. Sebenarnya, dia tidak mempercayai kata-kata Suyun, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia mengatupkan giginya dan melanjutkan, jika kamu tidak membunuhku, aku bersedia memberikan semua harta milikku kepadamu. Tumpukan besi tua itu tidak bermutu tinggi, jadi mengapa saya harus peduli? Terlebih lagi, jika aku membunuhmu, apakah harta karun di tas luar angkasamu akan hilang? Kata Suyun dingin, lalu menebas Diba. Tidak, jika kamu membunuhku, diming immortal Manor pasti akan menghancurkanmu. Tentu saja. Diba roaret again en again. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melihatnya. Wajah Suyun seram, pedang penghancur surga menebas, seketika membelah tubuh Diba menjadi dua, dan bahkan jiwanya terkoyak seluruhnya. Dengan kematian Diba, orang-orang didiming immortal Manor gemetar ketakutan. Mereka ingin mundur, tetapi ada terlalu banyak makhluk abadi di sekitar, jumlahnya ratusan ribu. Bahkan jika budidaya mereka lebih kuat dari makhluk abadi ini, mereka tidak akan bisa membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Jika mereka tidak dapat melarikan diri, mereka akan terjebak dalam pengepungan yang ketat dan mati secara menyedihkan. Nenek moyang pedang masih menyeret wanita tua itu. Setelah Suyun membunuh Diba, dia tidak menyerah dan berbalik untuk bergegas menuju wanita tua itu. Melihat Diba terbunuh, wanita tua itu terkejut. Sebuah pembangkit tenaga listrik Aschen dan State telah jatuh begitu saja, dan dampaknya sungguh sulit dipercaya olehnya. Dia sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Bahkan jika dia bergandengan tangan dengan Diba, dia tidak akan bisa membunuh orang ini. Suyun, masalah ini tidak akan berakhir, Diming Immortal Manor tidak akan melepaskanmu, dan alas ilahi tidak akan melepaskanmu. Cepat atau lambat, Anda akan menyesali apa yang telah Anda lakukan hari ini. Cepat atau lambat? Wanita tua itu berteriak dengan marah. Dia mengambil token dari suatu tempat dan hendak menghancurkannya. Ini adalah harta sihir pelarian yang mirip dengan token teleportasi. Menyesali, saya tidak pernah menyesali apa yang telah saya lakukan. Suyun berteriak, dia meraih ke arah wanita tua itu dengan telapak tangannya. Wanita tua itu tertangkap basah, dia dicengkram erat oleh Suyun, pedang pemadaman surga menebas ke arah wanita tua itu. Jantung wanita tua itu melonjak, dia segera menghancurkan lencana pesanan, dia segera diselimuti oleh aura spasial yang menakutkan, dia hendak melarikan diri, tetapi saat dia melarikan diri, jeritan yang menyedihkan terdengar, lengan wanita tua itu langsung terpotong. Kekuatan ciptaan mengalir ke tubuhnya melalui bilahnya, bercampur dengan kekuatan maksud pedang pemadam surga, itu cukup untuk membuat wanita tua itu mustahil memulihkan lengannya dalam waktu singkat. Dengan kilatan cahaya, wanita tua itu telah melarikan diri, dan orang-orang yang tersisa dari Divine Pedestal dan Diming Immortal Manor tidak mampu menahan pengepungan dan pemusnahan Suyun dan yang lainnya, hanya menyisakan Yuan He yang berjuang untuk menahannya. Pada Suyun terengah-engah, dan perlahan terbang menuju Yuan He yang dikelilingi. Saat ini, Yuan He sudah penuh luka, dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang di pihak Suyun akan sekuat itu, dan mereka bahkan memiliki sejumlah besar alat sihir yang menyerangnya, membuatnya mustahil untuk bertahan. Turunkan dia, kata Suyun. Suyun, apakah menurut Anda Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki pedang pemadam surga? Berita ini telah menyebar ke seluruh dunia abadi, dan Anda harus menghadapi banyak masalah di masa depan. Yuan He memaksakan kembali gelombang keabadian, menatap Suyun dan berkata dengan sinis. Lalu kenapa kamu ingin merebut pedang pemadam surga? Apakah kamu tidak takut akan masalah? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan alas ilahi kami lebih kuat dari milik Anda, bahkan jika pedang pemadam surga ada di tangan kami, tidak ada yang berani memiliki gagasan tentang alas ilahi kami, tetapi Anda berbeda, Anda tidak layak mendapatkan pedang ini. Pedang ini akan mengirim kalian semua ke kubur kalian. Yuan diam raung. Suyun menatap Yuan He dengan dingin, dan berkata, di dunia ini, tidak ada yang namanya layak atau tidak, kamu berpikir bahwa alas ilahimu kuat, jadi kamu meremehkan kami, tetapi kamu tidak tahu bahwa milikmu hidup sudah ada di tanganku, dan saat itu, pengadilan abadi juga sama sombongnya dengan alas ilahi Anda, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Yuan He, jangan khawatir, pedang ini akan selalu bersamaku. Jika ada yang ingin merebutnya, mereka harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Dengan itu, Suyun melambaikan tangannya, dan semua orang bergegas maju. Keempat anggota badan Yuan He segera dipotong, urat nadiciptaan dihancurkan, dia telah kehilangan kekuatan bertarungnya, dan segera dijatuhkan. 1463 Ketika Yuan He dikurung, Wei Ming segera menggunakan teknik luar biasa untuk menangkap ingatan Yuan He. Yuan He juga merupakan tokoh penting dalam alas ilahi, jadi ingatannya secara alami sangat berharga. Melalui kenangan ini, Suyun memiliki pemahaman mendalam tentang alas ilahi. Ada banyak ahli dalam alas ilahi, dan menurut ingatan Yuan He, ada lima eksistensi di alam dewa. Dan ada lusinan ahli returning void. Ketika dia mengetahui hal ini, Suyun baru sadar setelah beberapa saat. Kekuatan alas ilahi jauh lebih kuat daripada kekuatan manapun yang dia kenal. Belum lagi ras naga ilahi dan ras elang ilahi, bahkan pengadilan abadi pada saat itu tidak lebih dari seorang anak kecil di depan alas ilahi. Namun, melalui ingatan ini, Suyun memahami bahwa yang terkuat di dunia abadi bukanlah pengadilan abadi. Sebaliknya, pengadilan abadi hanyalah badut di depan banyak ahli sejati. Pengadilan abadi memutar otaknya untuk menempati sumber daya dunia abadi untuk budidayanya sendiri. Sebenarnya, semua ini atas dasar pemikiran bahwa dia tidak menyentuh kepentingan kekuatan yang benar-benar kuat. Pengadilan abadi hanya menaklukkan beberapa sekte lemah, dan hukum dunia abadi yang dia nyatakan hanya ditujukan pada sekte kecil dan menengah ini. Sekte super yang menakutkan itu tidak akan ikut campur dalam masalah seperti itu, karena bagi mereka, itu sangat membosankan. Ya, itu sangat membosankan. Misalnya, sumber daya yang ditempati oleh pengadilan abadi dapat diberikan kepada mereka, dan mereka tidak peduli. Sebaliknya, jika mereka bahagia, mereka hanya perlu mengirimkan beberapa keberadaan alam dewa untuk menghancurkan pengadilan abadi, tetapi mereka tidak melakukannya. Pengadilan abadi adalah orang yang sangat cerdas, dan pada saat yang sama, dia juga orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia tahu bahwa pengadilan abadi bukanlah tandingan sekte super ini, jadi setiap tahun, dia akan mengambil inisiatif untuk memberi penghormatan kepada sekte super ini, untuk mendapatkan kesenangan mereka. Sekte abadi ini memperoleh manfaat, meskipun tidak banyak, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Bagaimana dunia abadi berkembang bukanlah urusan mereka, yang mereka pedulikan adalah sumber daya budidaya yang semakin melimpah. Sumber daya budidaya yang bahkan tidak dapat disentuh oleh pengadilan abadi. Dunia abadi sangat luas, hingga sulit untuk dibayangkan, dan di masa lalu, Su Yun berpikir bahwa tidak ada makhluk abadi yang menyentuh area tersebut, namun kenyataannya, semuanya sedang dieksplorasi oleh makhluk abadi yang kuat ini. Misalnya, di wilayah abadi mati, terdapat dewa roh puncak di mana-mana, dan pakar kekosongan pengembalian kadang-kadang muncul. Namun, Su Yun sangat penasaran dengan peran apa yang dimainkan oleh dewan-dewa surgawi abadi dalam operasi ini. Dibandingkan dengan Divine Pedestal Stage dan Diming Celestial Villa, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun, ada satu hal yang Yuan He benar. Selama pedang penghancur surga ada di tangannya, masalahnya tidak akan ada habisnya. Para ahli akan terus-menerus datang mengetuk pintunya kecuali dia bersedia menyerahkan pedang penghancur surga. Tapi jika dia menyerahkan pedang penghancur surga, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang suci iblis? Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dia tinggal di tempat latihan selama dua hari, dan tanpa menunggu lukanya pulih sepenuhnya, dia segera pergi mencari pemimpin sekte, berencana menyelamatkan orang suci iblis. Namun, ketika dia pergi untuk menyelamatkan orang suci iblis, Su Yun juga membuat permintaan, yaitu hanya Su Yun dan pemimpin sekte yang akan pergi. Para iblis besar lainnya harus tetap tinggal di perkemahan, dan kali ini, yang agung setan harus muncul. Su Yun tidak tahu kapan dia bisa kembali, dan jika orang-orang dari Divine Pedestal Stage dan Diming Immortal Villa datang mencarinya, mustahil bagi Qin Qianlong dan yang lainnya untuk memblokir mereka. Meskipun melakukan hal itu akan menarik dewa agung dari dunia abadi, Su Yun tidak peduli. Jika orang-orang ini tidak dapat melawan, semua orang di perkemahan akan dibantai oleh orang-orang dari panggung alas ilahi dan vila abadi di Ming. Jika itu masalahnya, maka tidak ada artinya bagi Su Yun untuk menyelamatkan orang suci iblis. Setelah memikirkannya lagi dan lagi, pemimpin sekte akhirnya menyetujui permintaan Su Yun. Sebenarnya Su Yun juga sudah mempertimbangkannya sejak lama, namun dia tetap memilih keputusan ini. Jika orang suci iblis berhasil diselamatkan, maka iblis besar dari alam iblis sejati tidak perlu lagi bersembunyi. Orang suci iblis sangat kuat, dan bahkan merupakan pemimpin spiritual dari alam iblis sejati. Jika dia muncul kembali, dunia abadi pasti akan terkejut, dan jika dewa agung ingin menyentuh orang-orang dari alam iblis sejati, mereka secara alami akan melakukannya. Harus berpikir dua kali. Su Yun tidak ragu-ragu, pada hari ketiga, dia meninggalkan perkemahan bersama pemimpin sekte. Sebelum pergi, Wei Ming memberi mereka berdua-dua token teleportasi, memungkinkan mereka untuk langsung kembali ke perkemahan. Dengan lencana pesanan ini, Su Yun bisa merasa nyaman. Lokasi kakak senior orang suci iblis seharusnya berada di ujung barat dunia abadi. Anda mungkin tidak mengetahui daerah itu, tetapi banyak orang tua di dunia abadi karena pecahnya perang itu, banyak makhluk abadi dan iblis yang hebat jatuh di sana, sehingga disebut makam dewa dan iblis. Tempat itu dipenuhi dengan ki jahat, dan makhluk abadi biasa tidak bisa masuk dengan mudah. Pemimpin sekte iblis sejati berkata, lalu melihat ke arah Su Yun dan berkata, Raja Iblis, karena kamu telah memperoleh pedang penghancur surga, kamu harus menyembunyikan Kimu dan Ki Pedang Ilahi. Jika ada yang menyadarinya, kami hanya akan menimbulkan masalah. Su Yun menganggupkan kepalanya, dia mengeluarkan topeng tulang angkasa dan memakainya di wajahnya, menyembunyikan oranya dan menyamar sebagai jubah. Saat ini, dia hanyalah seorang abadi yang mengenakan jubah abu-abu dan topeng aneh, dan kekuatannya hanya pada tahap awal dari alam kekosongan asal. Bahkan pemimpin sekte iblis sejati menyamar sebagai pria paruh baya berjubah hijau. Keduanya melaju kencang di sepanjang jalan, dan setelah tiga hari bekerja, mereka tiba di pintu masuk makam dewa dan iblis. Makam dewa dan iblis bukanlah daratan awan, melainkan pulau terapung yang sangat luas. Itu sangat aneh, tapi setelah pertempuran besar, pulau abadi telah menjadi pulau terpencil, dan sangat terpencil. Namun, yang mengejutkan mereka berdua adalah sebenarnya ada beberapa makhluk abadi di pintu masuk, kebanyakan dari mereka berada di puncak alam dewa roh, dan ada juga cukup banyak keberadaan di alam kekosongan asal. Mereka yang berada di tahap tengah dan puncak alam kekosongan asal jelas bukan hal yang langka. Karena puncak alam kekosongan asal telah muncul, maka keberadaan alam dewa tidak akan menjadi legenda. Keduanya saling memandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Ini adalah makam dewa dan iblis, aura jahatnya menakutkan, tanpa alam kekosongan asal, mustahil untuk menahannya, meskipun ini adalah medan perang tempat dewa besar dan iblis besar pernah bertarung. Ada harta dan peluang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kamu masih harus hidup untuk pergi ke sana. Mengapa ada begitu banyak makhluk abadi di sini? Kata pemimpin sekte iblis sejati. Tanyakan saja dan kamu akan tahu. Kata Suyun, lalu berjalan menuju makhluk abadi terdekat. Bolehkah saya bertanya kepada orang abadi ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa ada begitu banyak makhluk abadi berkumpul di sini? Suyun bertanya dengan sopan. Pria itu sedang bersandar di batu dan tertidur. Ketika dia mendengar suara itu, dia membuka matanya dan menatap Suyun, lalu mendengus dan berkata, teman di tahap awal origin void, apakah kamu masih tahu aturannya? Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menggosoknya. Suyun mengerutkan kening, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa arti abadi? Namun, waktu adalah yang terpenting, dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan orang ini, jadi dia mengeluarkan sekantong berisi seratus ribu koin abadi dan menyerahkannya. Yang abadi menimbangnya sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik dan jijik, dia langsung melemparkan tas itu ke wajah Suyun dan memarahi, kamu anjing. Anda ingin mengirim saya pergi dengan sejumlah kecil uang? Beri aku sepuluh juta koin abadi. Saya hanya menanyakan pertanyaan sederhana seperti itu, dan Anda ingin saya menanyakan sepuluh juta koin abadi. Menurutku, lebih baik aku tidak bertanya. Suyun mendengus, berbalik, dan berencana bertanya pada orang lain. Namun orang itu langsung mendarat di depan Suyun, dan langsung menempelkan telapak tangannya di bahunya. Apakah aku membiarkanmu pergi? Berhenti di sana, jika Anda tidak menyerahkan uangnya hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Pria itu menatap Suyun dengan ekspresi seram dan berteriak. Suyun mengerutkan kening, dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa makhluk abadi di sekitarnya tidak berdiri untuk menghentikannya, tetapi melihat ke atas seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan, dan banyak dari mereka memiliki ekspresi Sadenfrude. Sepertinya kami wajah baru, jadi kami dibantai seperti domba oleh orang lain. Pemimpin Sekte Iblis sejati menggunakan kinya untuk mengirimkan suaranya kepada Suyun. Benar, awalnya saya ingin menjaga perdamaian, tapi kesabaran saya menjadi alasan mengapa orang lain begitu sombong. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, dia lalu mengulurkan tangannya dan meraih leher pria itu. Orang itu terkejut, tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia merasakan tangan di lehernya semakin erat, kekuatannya semakin kuat, dan kemudian seluruh tubuhnya terangkat. Enyahlah ke samping, Suyun dengan santai melemparkannya, dan pria itu terbang keluar. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semua tercengang. Orang itu setidaknya berada pada tahap awal tahap kekosongan asal, bagaimana dia bisa dibuang begitu saja oleh Suyun. Orang itu juga tercengang, dia menutupi lehernya, terbatuk dua kali dan berdiri, menatap Suyun yang perlahan berjalan pergi, dan kemudian melihat ke arah makhluk abadi di sekitarnya yang sedang menatapnya, dan merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh mukanya, dan tidak mampu menahan amarahnya, dia langsung bergegas mendekat dan meninju Suyun. Bajingan, tetaplah di sini. Kamu mendekati kematian. Mata Suyun bersinar dengan niat membunuh, dia berbalik dan meninju yang abadi. Bang! Lengan makhluk abadi itu langsung hancur, dan dia terlempar. Dia jatuh ke tanah, setengah mati, dan budidayanya lumpuh. Merasa! Suara orang yang terengah-engah terdengar dari sekeliling. Betapa menakutkannya, untuk benar-benar melumpuhkan budidaya seseorang dari alam yang sama dengan satu pukulan, betapa mengerikannya kekuatan orang ini. Apakah dia benar-benar seorang kultifator origin void tahap awal? Seseorang! Seseorang datang! Seseorang datang! Orang yang jatuh ke tanah memuntahkan darah sambil mengerang dan meraung. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan lempengan besi hari ini, tetapi budidayanya telah lumpuh, menyebabkan hatinya dipenuhi amarah. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus membunuh orang ini. Itu membuatnya mengerti siapa yang bertanggung jawab atas tempat ini. Setelah raungan ini, banyak makhluk abadi bergegas keluar dari kerumunan dan mengepung Suyun. Adegan itu menjadi agak kacau. Pemimpin sekte telah berdiri di sampingnya seperti orang luar sepanjang waktu. Dia tahu Suyun bisa mengatasi semua ini. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari luar kerumunan. Segera setelah itu, kerumunan itu otomatis berpisah, dan sekelompok orang berjalan mendekat. Ah! Tuan Muda Lingki! Tuan Muda Lingki sebenarnya ada di sini. Lihat? Wanita itu cantik sekali. Itulah tujuh peri emosi. Dia adalah gadis suci dari istana tujuh emosi, penguasa istana dari istana tujuh emosi berikutnya. Kenapa dia bersama Tuan Muda Lingki? Kultifasi Tuan Muda Lingki tinggi dan bakatnya tidak ada bandingannya. Dikatakan bahwa ketika dia berada di puncak Dewa Roh yang mendalam, dia telah membunuh keberadaan pada tahap awal dari kekosongan asal. Betapa menakutkannya dia. Saya bertanya-tanya seperti apa tingkat kultifasinya sekarang dan seperti apa kekuatannya. Benar? Benar. Kerumunan langsung menjadi meriah saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Sepasang mata yang iri, memuja, dan mengharga yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah orang yang berjalan mendekat. 1464 Pohon Roh Badak di Gunung Roh Badak, Roh Manusia Badak di bawah Pohon Roh Badak. Badak Jiwa Tuan Muda memang luar biasa. Salah satu makhluk abadi di samping Suyun memandang orang yang berjalan mendekat dan tidak bisa menahan nafas. Badak Roh Tuan Muda Suyun mengerutkan kening, dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah seorang abadi yang berjalan turun dari Gunung Roh Badak. Dia belum lama berkultifasi, tetapi kekuatannya telah mencapai alam yang sangat menakutkan. Dia adalah seorang jenius yang langka di dunia. Dunia abadi, terutama pertempuran yang membuatnya terkenal dalam keadaan terluka. Dengan kekuatan Dewa Roh Puncak, dia dengan paksa membunuh keberadaan alam kekosongan asal, tantangan semacam ini bukanlah sesuatu yang semua orang bisa lakukan. Gunung Roh Badak sangat misterius. Seluruh Gunung Roh Badak seperti labirin besar. Jika seseorang tidak mendapatkan izin dari pemilik Gunung Roh Badak, mereka pasti akan tersesat di dalam, tidak pernah keluar, dan Roh Gunung Badak juga merupakan tempat yang sangat suci di dunia abadi. Dikatakan bahwa pemilik Roh Gunung Badak telah mencapai alam membuka langit dan bumi dan mengendalikan reinkarnasi, dan Tuan Muda Roh Badak adalah salah satu murid langsungnya, dan juga murid favoritnya. Tuan Muda Yang mengejutkan Suyun adalah banyak orang di sekitarnya adalah bawahan Tuan Muda Roh Badak. Lijia, apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Tuan Muda Roh Badak. Dengan dia di sisinya, tindakan dan tindakannya sangat serius, dan nada suaranya juga agak serius, memberikan perasaan bahwa dia melihat semuanya dengan cermat. Pria bernama Lijia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, melapor kepada Tuan Muda, kami disuruh menunggu Tuan Muda di sini dan mengantar Tuan Muda ke makam dewa dan iblis. Tanpa diduga, kami diprovokasi oleh pria ini. Zhang Sun bertengkar dengannya, dan tanpa diduga, pria ini melukai Zhang Sun dan melumpuhkan kultifasinya. Tuan Muda, mohon tegakkan keadilan bagi kami. Tuan Muda, mohon tegakkan keadilan bagi kami. Orang-orang di sekitarnya berteriak. Orang-orang ini hanyalah makhluk abadi yang menunggu perintah. Mereka mendengarkan Tuan Muda Roh Badak, jadi mereka juga harusnya adalah orang-orang dari Gunung Roh Badak. Namun, masih banyak makhluk abadi di sekitar yang tidak menyapa Tuan Muda Roh Badak. Dari sini, dapat dilihat bahwa selain Roh Gunung Badak, ada banyak kekuatan lain di sini. Suyun mendengus, dia melirik makhluk abadi di sekitarnya, tidak ada yang berbicara untuknya, dia tahu bahwa makhluk abadi ini tidak berani menyinggung orang-orang di Gunung Roh Badak, dan segera berkata, kalian benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Saya hanya pendatang baru dan tidak mengerti tempat ini. Saya ingin menanyakan beberapa informasi dasar, tetapi kalian melihat bahwa saya adalah wajah yang asing dan ingin memeras 10 juta celeste dari saya. Saya tidak setuju, jadi kalian menyerang saya. Kalian tidak menyebutkan perilaku mendominasi dan tidak masuk akal seperti ini, melainkan memfitnah saya karena memprovokasi kalian. Saya hanyalah seorang kultifator alam pengembalian kekosongan tahap awal. Dengan mengatakan itu, orang-orang di sekitar mulai berbisik, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa Lijia, Zhangsun dan yang lainnya menindas para pendatang baru lagi. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu, tetapi orang-orang ini adalah semua mengikuti Tuan Muda Lingxi, dan kali ini, mereka telah menerima perintah untuk menunggu perintah. Makhluk abadi di sekitarnya tahu, jadi meskipun mereka tahu benar dan salah, mereka tidak berani bersuara. Lagipula, mereka adalah Tuan Muda Pasukan Lingxi. Grandmaster telah mengawasi dari samping sepanjang waktu. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Anda mengutarakan omong kosong, Tuan Muda, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Lijia berteriak dengan marah pada Suyun, lalu berteriak keras, dengan tatapan bersalah. Suyun mengerutkan kening, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Tuan Muda Lingxi melirik Lijia dan yang lainnya, lalu memandang Suyun dan yang lainnya, berpikir sejenak, lalu melihat orang di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, Peri, mohon tunggu sebentar, setelah saya urus masalah ini di sini, kita akan pergi ke makam Dewa dan Iblis. Saya harap ini bisa diselesaikan dengan cepat, kata Peri Tujuh Emosi tanpa ekspresi. Jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama. Tuan Muda Lingxi tertawa. Dengan begitu banyak orang yang menonton, meskipun Tuan Muda Lingxi tidak peduli dengan kehidupan Zhang Sun, dia juga tidak peduli dengan Suyun, masalah ini menyangkut reputasinya. Tidak peduli apa, dia harus berdiri dan menanganinya, dan dia harus menanganinya dengan sempurna. Bagaimana aku harus memanggilmu, rekan abadi? Tuan Muda Lingxi bertanya sambil tersenyum. Suyun. Suyun. Anda memiliki nama yang sama dengan Suyun Arogan yang membunuh Hakim Agung Abadi dan menjadi ahli tertinggi baru. Namun, kekuatanmu sangat lemah, jadi kamu tidak bisa menjadi dia. Tuan Muda Lingxi menggelengkan kepalanya. Meski perkataannya sangat sopan, namun arogansi dalam perkataannya sangat terlihat jelas. Suyun merasakan ledakan ketidaksenangan di hatinya, tapi di mata para abadi di sekitarnya, ini adalah hal yang sangat normal. Tidak ada alasan lain. Dengan identitas dan kekuatan Tuan Muda Lingxi, ia sudah memberikan wajah kepada orang ini dengan memperhatikannya. Mengapa harus bersikap sopan? Apakah kamu sangat kuat? Suyun bertanya dengan sungguh-sungguh. Beraninya kamu. Anda berani berbicara kepada Tuan Muda saya seperti itu. Apakah kamu sedang mencari kematian? Tuan Muda ku pasti akan memasuki alam dewa di masa depan. Jika aku ingin membunuhmu, itu hanya masalah satu jari. Seorang penjaga di samping memelototi Suyun, berteriak keras, dan menerkam ke arah Suyun. Namun, penjaga ini hanya berada di tahap-tengah tahap pengembalian kekosongan. Tidak peduli betapa menakutkannya oranya, itu tidak dapat menggoyahkannya. Suyun mengangkat kepalanya dan menatap penjaga itu, tapi matanya mengeluarkan kekuatan pedang yang tajam. Tubuh penjaga itu gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur lagi dan lagi, tubuhnya gemetar tak terkendali. Sungguh sikap yang mengesankan, tidak ada gunanya. Tuan Muda Lingsi merasakan sikap Suyun yang mengesankan, namun tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini, tetapi tidak ada pihak yang bisa memberikan bukti apapun, bukan. Bisakah Anda membuktikan bahwa Zhang Sun dan yang lainnya pertama kali menindas dan memeras Anda, dan memaksa Anda mengeluarkan koin surgawi? Semua orang di sekitar melihatnya. Bukti apa yang kamu butuhkan? Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh. Semua orang di sekitar. Apakah ada orang di sekitar yang melihatnya? Tuan Muda Lingsi mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Namun, masyarakat sekitar tidak bersuara. Melihat itu, Suyun segera mengerti kalau orang-orang ini takut pada Tuan Muda Lingsi. Zhang Sun adalah bawahan Tuan Muda Lingsi, dan jika dia melakukan hal seperti itu, Tuan Muda Lingsi tidak akan bisa menjaga wajahnya. Faktanya, Tuan Muda Lingsi sendiri tahu sampah macam apa Zhang Sun, Li Jia dan yang lainnya, tapi reputasinya lebih penting daripada rekan tahap pengembalian void tahap awal. Tuan Muda Lingsi melirik ke arah Suyun, sudut mulutnya terangkat membentuk cibiran samar, dan kemudian berkata dengan keras semuanya, apa yang dikatakan Li Jia barusan, apakah itu benar? Orang ini memprovokasi Zhang Sun dan yang lainnya, dan bahkan melukai Zhang Sun. Saya ingin tahu apakah ada hal seperti itu. Ya, Tuan Muda, apa yang dikatakan Li Jia benar? Bajingan ini sangat sombong, dia memprovokasi Zhang Sun saat dia tiba, mengatakan bahwa dia ingin Zhang Sun membawanya ke makam dewa dan iblis, dan ingin Zhang Sun menyerahkan semua hartanya kepadanya. Zhang Sun tidak setuju, dan dilumpuhkan olehnya. Ya, Tuan Muda, orang ini sangat tercelah. Dia benar-benar tercelah dan tidak tahu malu. Dia pantas dibunuh. Tuan Muda, jika orang ini dibiarkan hidup, dia akan menjadi parasit bagi dunia abadi. Akan lebih baik jika membunuhnya dan menyingkirkan kejahatan bagi dunia abadi. Benar, Tuan Muda, bunuh orang ini. Suara-suara terdengar di mana-mana, dan kemudian semakin banyak suara terdengar, menjadi sangat terkonsentrasi. Mendengar itu, ekspresi Su Yun menjadi semakin dingin. Saya hanya satu orang, dan saya tidak terbiasa dengan tempat ini, namun Anda semua memfitnah saya karena membunuh orang dan mencuri harta karun. Ada begitu banyak orang di sini, apakah saya akan bertindak sembrono? Alasan yang sangat keji dan kekanak-kanakan, dan kalian semua berani mengatakannya. Jika masalah ini menyebar, bukankah orang-orang akan tertawa terbahak-bahak? Su Yun mendengus. Saya tidak peduli tentang itu, saya hanya tahu bahwa Anda melukai bangsa saya, mempermalukan saya, dan bahkan merusak citra orang-orang di dunia abadi. Tidak peduli apa, Tuan Muda ini akan menghukum Anda hari ini. Tuan Muda Lingki berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Apakah Anda yakin tidak ingin menyelidiki dan memberikan keadilan kepada semua orang? Su Yun bertanya. Tuan Muda Lingki memandang Su Yun, dan melihat sorot matanya, dia mengerutkan kening, mendengus, dan berkata, apakah saya memerlukan semut tercelah seperti Anda untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu? Berlutut. Berlutut. Para penjaga di sekitarnya berteriak. Namun Su Yun tidak bergerak. Tuan Muda, ini sudah larut, masih ada yang harus kita lakukan, apakah Anda sudah selesai menangani masalah ini di sini? Pada saat ini, tujuh peri emosi juga angkat bicara. Jelas dia tidak ingin Tuan Muda Lingki membuang terlalu banyak waktu untuk Su Yun, dan ini bisa dianggap sebagai desakan dia. Peri pasti cemas karena menunggu. Seekor semut tentu saja tidak akan menyita waktu kita yang berharga. Ayo masuk ke makam dewa dan iblis. Tuan Muda Lingki berkata sambil tersenyum. Suaranya sangat lembut padanya, dan di pihak Su Yun, dia secara alami tidak perlu khawatir lagi. Karena dia sudah memastikan bahwa itu adalah kesalahan Su Yun, sisanya secara alami akan diserahkan kepada orang-orang ini untuk ditangani. Kalian berdua, jagalah dia. Kalian semua, ikuti aku ke makam dewa dan iblis. Tuan Muda Lingki berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak mempedulikan orang ini sama sekali. Iya. Kedua penjaga itu mengangguk, lalu berjalan menuju Su Yun. Peri, silakan lewat sini. Tuan Muda Lingki tersenyum, dan memberi isyarat mengundang kepada tujuh peri emosi. Peri tujuh emosi masih tanpa ekspresi saat dia berjalan masuk. Sekelompok orang pergi begitu saja, meninggalkan dua penjaga di tahap-tengah tahap asal untuk menghadapi Su Yun. Keduanya adalah pengawal pribadi Tuan Muda Lingki, dan bisa dianggap ahli. Meninggalkan mereka untuk berurusan dengan Su Yun tentu saja sangat mudah. Makhluk abadi di sekitarnya semuanya mengungkapkan ekspresi diam terhadap Su Yun. Tidak baik menyinggung siapapun, tetapi menyinggung orang-orang di Gunung Lingki, bukankah ini berarti mencari kematian. Namun, mereka tidak peduli dengan kematian Su Yun. Ada yang tetap tinggal untuk menonton pertunjukan, ada pula yang tidak mempedulikannya dan langsung pergi. Hal semacam ini terjadi berkali-kali di dunia abadi setiap hari. Tidak peduli siapa orangnya, meskipun mereka mengira dirinya kuat, mereka tetap harus berhati-hati dengan perkataan dan tindakan mereka saat berada di luar, karena tidak ada yang tahu jika pihak lain lebih kuat dari mereka. Tunggu. Saat itu, Su Yun tiba-tiba berteriak. Suaranya bercampur dengan kekuatan ciptaan yang menakutkan, menyebar ke segala arah. Makhluk abadi di sekitarnya semuanya gemetar, dua penjaga yang dekat dengan Su Yun juga gemetar, itu sangat menakutkan. Tuan Muda Lingki dan tujuh peri emosi yang pergi juga dikejutkan oleh raungan Su Yun, dan di belakang mereka, mereka melihat Su Yun menatap mereka dengan dingin. 465. Hmm. Alistuan Muda Lingki berkedut, dia merasa Su Yun sepertinya tidak yakin, dia menatap kedua penjaga itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, cepat jaga dia. Kami masih memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan. Dia tidak ingin diganggu oleh orang ini. Iya. Kedua penjaga itu sadar kembali dan buru-buru menjawab, lalu bergegas menuju Su Yun dengan marah, kekuatan suci yang menakutkan menyapu tubuhnya. Cepat dan serahkan, teriakan nyaring terdengar. Namun, ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya sedikitpun. Su Yun berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, dan malah menatap dingin ke arah kedua penjaga itu. Kamu mendekati kematian. Teriakan dingin keluar dari mulut Su Yun, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kilatan cahaya pedangki langsung melintas di depan mata semua orang. Sebelum ada yang bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka melihat dua penjaga yang bergegas menuju Su Yun tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Dengan sangat cepat, keduanya jatuh ke tanah dengan dua bunyi gedebuk. Ketika Tuan Muda Lingki mendengar keributan di belakangnya, dia mengerutkan kening. Mengapa terjadi keributan yang begitu besar? Dia menoleh untuk melihat Su Yun dan langsung tercengang. Langkah kakinya juga tiba-tiba terhenti. Dua ahli returning void tahap tengah sudah mati. Apa? Orang-orang di Gunung Roh Badak semuanya tercengang, terutama Li Jia dan yang lainnya. Melihat kekuatan Su Yun yang menakutkan, mereka gemetar, dan diam-diam mengutuk Zhang Sun karena buta, hingga benar-benar memprovokasi pelat besi seperti itu. Kemungkinan besar setelah masalah ini terselesaikan, mereka juga akan dihukum oleh Tuan Muda Roh Badak. Mereka telah kehilangan dua keberadaan origin void tahap tengah lainnya. Bajingan. Tuan Muda Lingki sangat marah, dia menatap Su Yun dan berteriak, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja, Su Yun tidak takut sama sekali. Kamu secara terbuka menentang Gunung Roh Badak. Anda akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Ancaman dingin muncul. Sungguh menggelikan. Kalian semua ingin membunuhku, namun aku masih acuh-ta'acuh. Terlebih lagi, karena kalian semua ingin aku mati, apalagi yang harus aku takuti. Su Yun tertawa dingin. Karena pihak lain ingin dia mati, dia tidak punya pilihan lain selain membalas. Aku akan memberitahumu betapa menggelikannya metodemu. Tuan Muda Lingki mencibir, Zhang Miao, jaga dia. Ya, Tuan Muda. Seorang pria parubaya di samping menganggup dan berjalan menuju Su Yun. Orang ini tidak sederhana. Dia memiliki kekuatan puncak dari alam kekosongan yang kembali, dan auranya sangat menakutkan. Ahli seperti itu dapat dengan mudah membunuh dua orang di tahap tengah alam kekosongan yang kembali. Tuan Muda Lingki mengirimnya sendirian untuk menghadapi Su Yun karena dia menghargai kemampuannya. Tetapi pada saat ini, tujuh pria emosi tiba-tiba berkata dengan suara dingin, mengapa membuang-buang waktu. Karena orang ini dapat membunuh dua orang di tahap peralihan dari Void of Return, kekuatannya tidaklah sederhana. Kirim semua orang dan habisi dia sesegera mungkin. Kita sudah membuang cukup banyak waktu. Kesabaran saya terbatas. Jika kita tidak bisa pergi, lupakan saja. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Wajah kecil menawan peri tujuh emosi penuh dengan rasa jijik. Dia sangat muak dengan masalah ini. Karena peri sudah berbicara, maka aku tidak akan bermain-main dengan orang ini lagi. Tuan muda lingki berkata dengan dingin, semuanya, serang. Bunuh orang ini. Gali jiwanya, saya ingin menyempurnakannya menjadi artefak dan memberikannya kepada peri. Iya, tuan muda. Kerumunan itu berteriak dan bergegas maju. Sungguh kejam. Tidak kusangka dia akan mencuri jiwa seseorang untuk memalsukan artefak. Melihat peri itu tidak keberatan, jelas dia diam-diam menyetujui tindakan tuan muda lingki. Karena itu masalahnya, aku juga tidak akan menahan diri. Suyun mendengus dingin, dia kemudian mengangkat tangannya, langsung mengumpulkan pedangki yang tajam, dia bergegas menuju pria parubaya yang pertama bergegas. Pedangki yang mengerikan bergesekan dengan kehampaan, menyebabkan kehampaan itu bergetar hebat. Sejumlah besar ledakan terdengar, dan aura destruktif meledak ke arah orang-orang ini seperti gelombang yang menderu. Bagaimana ini mungkin? Mata pria parubaya itu bergetar, dia tidak berani mempercayai pedangki menakutkan yang dia rasakan. Dia buru-buru mencoba memblokir, tetapi pedangki menghancurkan semua yang dilewatinya. Bahkan sebelum pertahanannya terbentuk, pertahanannya runtuh seperti tembok yang runtuh. Pedangki menembus dadanya, dan pria parubaya itu langsung jatuh ke tanah, mati. Satu gerakan. Puncak alam dewa asal, mati secara tragis. Semua orang terperangah, jantung mereka berdebar-debar ketakutan, dan orang-orang badak roh gunung yang bergegas menuju Suyun merasakan jiwa mereka bergetar, bagaimana mereka bisa tahu bahwa orang di alam kekosongan asal tahap awal ini sebenarnya sangat menakutkan. Dia menyamarkan budidayanya, dia menyamarkan budidayanya, Raungan terdengar. Orang ini sama sekali bukan eksistensi dari Returning Void. Untuk dapat langsung membunuh seseorang di puncak Returning Void dalam satu gerakan, mungkinkah? Alam penyegel dewa. Saat suaranya memudar, semua orang terkejut. Tuan muda lingki dan tujuh peri emosi sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Alam penyegel dewa. Seorang ahli alam penyegel dewa sebenarnya telah muncul di sini. Siapa dia? Apa yang dia lakukan di sini? Tuan muda lingki merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Tiba-tiba, semut di depannya melepaskan penyamarannya dan berubah menjadi kultifator alam penyegel dewa. Dampak seperti ini tidak dapat dibayangkan. Namun, Su Yun tidak akan bersikap sopan. Dengan lompatan, jari-jarinya menjentikan secara acak, dan pedangki seperti anak panah, menusuk ke arah orang-orang di gunung Roh Badak. Pedangki yang menakutkan itu seperti bintang jatuh yang terbang di udara, dan dalam sekejap mata, pedangki telah menembus tubuh mereka, menghapus kekuatan hidup mereka. Satu demi satu, mayat mereka jatuh ke tanah, dan bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri, karena mereka telah dihancurkan oleh pedangki. Semua mati. Giliranmu. Su Yun berbalik dan menatap dingin kerumunan di sekitarnya. Dia ingat semua orang yang menghasut orang-orang di gunung Roh Badak untuk membunuhnya. Terutama Lijia, dia sangat ketakutan sehingga dia langsung melarikan diri. Dia telah menyinggung ahli alam penyegel dewa, dan berdasarkan situasi saat ini, bahkan Tuan Muda Lingki tidak akan bisa melindunginya. Bisakah kamu melarikan diri? Su Yun meraih udara, dan Lijia, yang telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, segera ditangkap kembali, dan dengan remasan biasa, Lijia benar-benar dihancurkan sampai mati. Kekuatan mengerikan ini menyebabkan kulit kepala orang meledak. Jangan bunuh aku, Guru, tolong jangan bunuh saya. Melihat tidak ada harapan untuk melarikan diri, yang lain segera berlutut dan memohon ampun pada Su Yun. Mengapa tidak ada di antara kalian yang membela saya ketika saya diancam oleh orang-orang di gunung Roh Badak? Jika kalian semua hanya menutup mulut dan menonton dari samping, kalian tidak akan kehilangan nyawa. Su Yun berkata dengan acu tak acu, dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun, pedang ki berdesir, dan kepala orang-orang ini segera dipisahkan dari tubuh mereka, dan mereka mati dengan mengenaskan. Dalam sekejap mata, Tuan Muda Lingki telah menjadi seorang komandan tanpa pasukan. Semua orang yang berhubungan dengannya telah meninggal secara mengenaskan, dan makhluk abadi yang tersisa yang telah menonton dengan cemas mundur, takut Su Yun akan membunuh mereka juga. Namun, Su Yun sangat jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Gunung Roh Badak telah menyinggung perasaannya, jadi dia hanya menargetkan Gunung Roh Badak. Dia tidak mau repot-repot mengambil tindakan terhadap yang lain. Setelah membunuh Lijia dan yang lainnya, Su Yun langsung berjalan menuju Tuan Muda Lingki. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Muda Lingki mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, Mungkinkah kamu masih ingin membunuhku? Apa? Aku tidak bisa membunuhmu. Su Yun dengan dingin mendengus, Kamu ingin membunuhku. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Rekan abadi, aku tidak mengetahui identitasmu sebelumnya, dan telah menyinggung perasaanmu. Sekarang karena kamu telah membunuh begitu banyak orang-orangku, mengapa kita tidak membiarkan masalah ini berlalu dan melupakannya? Tuan Muda Lingki berkata, seolah ingin berjabat tangan dengan Su Yun. Kamu tahu identitasku. Tuan Muda Lingki ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Saya tidak tahu. Kamu hanya berpikir bahwa aku berada di alam penyegel dewa. Apakah kamu benar-benar tahu identitasku? Lelucon yang luar biasa. Jika kultivasi saya lemah, apakah Anda akan memilih untuk melepaskan saya? Apakah Anda memilih untuk melepaskan apa yang baru saja terjadi? Anda tidak akan melakukannya. Kalau begitu, kenapa aku harus melepaskannya? Su Yun berjalan menuju Tuan Muda Lingki selangkah demi selangkah, niat membunuhnya perlahan terungkap. Wajah Tuan Muda Lingki jelek, ada begitu banyak makhluk abadi yang menonton, tetapi dia sebenarnya diancam oleh orang ini, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membantah. Alam penyegel dewa memang kuat, tapi dia adalah anggota Gunung Roh Badak, dan statusnya sangat termasyur. Biasanya, bahkan jika dia bertemu dengan keberadaan alam penyegel dewa, dia akan memberinya wajah, tetapi orang ini tidak peduli dengan statusnya sama sekali. Cukup. Tuan Muda Lingki telah membuat kelonggaran, mengapa Anda harus begitu sombong? Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Saat itu, tujuh peri emosi tiba-tiba berteriak dengan marah, nadanya sangat dingin. Su Yun menatap tujuh peri emosi dan berkata, aku juga akan melunasi hutangmu. Apakah kamu tahu siapa kami? Jika Anda memprovokasi kami, saya jamin Anda tidak akan bisa tinggal di dunia abadi. Peri tujuh emosi berteriak dengan dingin, ekspresinya sangat arogan. Meskipun kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan Su Yun, dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Gadis suci dari istana tujuh emosi bisa dibilang adalah pemimpin istana dari istana tujuh emosi berikutnya. Pada waktunya, tujuh peri emosi juga akan menjadi ahli tertinggi di dunia abadi, dan cepat atau lambat, dia akan memasuki alam penyegel dewa. Aku bosan dengan ancamanmu yang terus-menerus. Su Yun menggelengkan kepalanya, dan benar-benar bergegas mendekat, pedang ki terbang menuju kepala Tuan Muda Lingki. Tidak ada keraguan sama sekali dalam tindakannya. Semua orang terkejut, dan Tuan Muda Lingki sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan kekuatan sucinya untuk memblokirnya. Namun bagaimana kuasa ilahi bisa menandingi kuasa ciptaan? Dengan suara, Bang, kekuatan suci Tuan Muda Lingki langsung ditembus, dan sisa kekuatan pedang ki menghantam tubuhnya, langsung meledakan dadanya hingga berlumuran darah. Berengsek! Tuan Muda Lingki tahu bahwa dia bukanlah tandingannya. Bahkan jika dia bergabung dengan tujuh peri emosi, dia tidak akan mampu mengalahkan keberadaan alam penyegel dewa ini. Dia segera mengeluarkan sebuah batu dengan pola di atasnya dan menghancurkannya. Tubuhnya langsung diselimuti oleh aura spasial yang menakutkan, dan dia benar-benar melarikan diri. Suyun menebas dengan pedangnya, tetapi kualitas batunya tidak rendah, dan kecepatan teleportasinya sangat cepat. Itu jauh lebih kuat daripada jejak teleportasi wanita tua tahap pedestal ilahi. Sebelum pedang ki bisa menembusnya, Tuan Muda Lingki sudah menghilang. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman, aku janji. Kata-kata jahat Tuan Muda Lingki masih terngiang-ngiang di udara. Suyun tidak memperhatikannya, dan malah berbalik menatap tujuh peri emosi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Selanjutnya, giliranmu. Apakah begitu? Peri tujuh emosi tidak takut sama sekali. Dia mengeluarkan cermin perunggu dari suatu tempat dan langsung menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Itu juga aura luar angkasa. Apakah dia berencana untuk melarikan diri? Tidak. Aura ruang yang keluar dari cermin perunggu tidak menyelimuti tujuh peri emosi. Sebaliknya, kebocoran terus terjadi. Seorang ahli tertinggi keluar melalui cermin perunggu.